Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku semua, berikut ini ada kisah pada zaman Rasulullah, seorang pemuda yang durhaka kepada ibunya, dia lebih memeptingkan istrinya daripada ibunya. Langsung saja, mari kita saksikan. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang bernama Al-Koh. Dia seorang pemuda yang rajin beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Suatu ketika dia sedang sakit keras, maka istrinya mengirim putusan kepada Rasulullah untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Al-Koh. Maka Rasulullah pun memutus sahabatnya Ammar bin Yasir, Suhed Ar-Rumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaan Al-Koh. Beliau bersama, pergilah ke rumah Al-Kohmah dan tawkinlah untuk mengucapkan La-Ila-Ila. Akhirnya mereka berangkat ke rumah Al-Kohmah. Ternyata saat itu Al-Kohmah sudah dalam keadaan Nazat Sakaratulma. Maka segeralah mereka mentangkit. Namun ternyata lisan Al-Kohmah tidak bisa mengucapkan La-Ila-Ila. Kemudian para sahabat melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, Apakah Al-Kohmah masih mempunyai kedua orang tua? Sahabat menjawab, Ada wahai Rasulullah, dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua. Maka Rasulullah mengirim utusan untuk menemui ibunya Al-Kohmah. Dan beliau berpesan kepada utusan tersebut. Katakan kepada ibu Al-Kohmah, Jika dia masih mampu untuk berjalan menemui Rasulullah, maka datanglah. Namun kalau tidak, maka biarlah Rasulullah yang datang menemuinya. Tadkala utusan itu setelah sampai pada ibunya Al-Kohmah, dan pesan beliau itu disampaikan. Maka ibu Al-Kohmah berkata, Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah. Maka dia pun memakai tongkat dan berjalan mendatangi Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, Wahai ibu Al-Kohmah, Jawablah pertanyaanku dengan jujur. Sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaanku teramu Al-Kohmah. Sang ibu menjawab, Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan salam, banyak puasa, dan senang bersedekat. Lalu Rasulullah bertanya lagi, Lalu apa perasaanmu kepadanya? Ibunya menjawab, Saya marah kepadanya, Wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, Kenapa? Dia menjawab, Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhakan padaku. Maka Rasulullah bersabda, Sesungguhnya kemarahan sang ibu telah menghalangi lisan Al-Kohmah, sehingga dia tidak bisa mengucapkan syahadat. Kemudian beliau bersabda, Wahai Bilal, Pergilah dan kumpulkanlah kayu bakar yang banyak. Si ibu berkata, Wahai Rasulullah, Apa yang akan engkau perlukan? Beliau menjawab, Saya akan membakarnya di hadapanmu. Ibunya menjawab, Wahai Rasulullah, Saya tidak akan tahan kalau engkau membakar anakku di hadapanmu. Maka Rasulullah menjawab, Wahai ibu Al-Kohmah, Sesungguhnya azab Allah lebih pedih dan lebih lama. Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya, maka relakanlah anakmu anda. Demi zat yang jiwa berada di tangannya, sholat, puasa, dan sedekahnya tidak akan memberinya manfaat sedikitpun selagi engkau masih marah kepada anakmu. Maka ibunya berkata, Wahai Rasulullah, Allah sebagai saksi, juga para malaikat, dan semua kaum muslimin yang hadir saat ini, bahwa, Saya telah hargituh pada anakku Al-Kohmah. Rasulullah pun berkata kepada Bilal, Wahai Bilal, Pergilah kepada Al-Kohmah, dan lihatlah apakah Al-Kohmah sudah bisa mengucapkan syahadat ataukah belum. Barangkali Ibu Al-Kohmah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari dalam hatinya. Barangkali dia hanya malu kepadaku. Maka Bilal pun merangkak, Ternyata dia mendengar Al-Kohmah dari dalam rumah mengucapkan, La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan bakat. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan Ibu Al-Kohmah telah menghalangi lisannya, sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat. Dan ribalnya telah menjadikan mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Al-Kohmah pun meninggal dunia saat itu juga. Kemudian Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk dimandikan lalu dikafani. Kemudian beliau mensolatkannya dan menguburkan. Lalu di dekat kuburan itu beliau bersama. Wahai sekalian kaum Muhajirin dan Ansar, Barang siapa yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia akan mendapatkan lapangan dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalan yang sedikitpun, kecuali kalau dia mau bertobat dan berbuat baik pada ibunya serta dariton. Karena ridha Allah tergantung pada ridha, dan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, tergantung pada kemarahan. Demikianlah kisah Al-Kohmah yang durhaka kepada ibunya, semoga kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.